Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya akan menggabungkan video yang sudah lama sebenarnya saya kerjakan yaitu video pembuatan bucket head yang simple banget ya nah ini untuk alat dan bahannya silahkan teman-teman siapkan terlebih dahulu oke pertama kita akan membuat bagian atasnya saya disini memakai benang milk cotton dengan hak pen nomor 7 atau 4,00 mm posisikan benangnya pada tangan kemudian kita buat slip knot setelah itu kita buat 4 rantai slip stitch pada rantai yang pertama nah disini kemudian buat 2 CH lalu di dalam ring ini kita buat 12 DC 2 CH pertama itu tidak dihitung sebagai 1 DC nah ini 12 DC nya sudah selesai kemudian kita slip stitch di atas DC yang pertama oke selesai round 1 kita ke round 2 2 CH dulu kemudian di tempat yang sama dengan 2 CH tadi kita buat 2 DC sekaligus jadi pada round 2 ini setiap lubang akan kita isi dengan 2 DC atau pada pola tulis saya buat dengan huruf V yang artinya 2 DC di dalam 1 lubang nah silakan teman-teman lanjutkan nanti nanti kalau sudah selesai berkeliling jadinya seperti ini dan jumlah DC nya ada 24 kita akan slip stitch di atas DC yang pertama lanjut lagi kita ke round 3 awali dulu dengan 2 CH selalu dengan 2 CH awal ya kemudian di tempat yang sama kita buat 1 DC atau I di sebelahnya kita buat 2 DC atau V lanjut 1 DC di sebelahnya kita buat 2 DC di dalam 1 lubang jadi bergantian kita buat 1 DC 2 DC 1 DC 2 DC teruskan hingga berkeliling ini sudah hampir selesai round 3 nya posisi terakhir itu isinya 2 DC kita slip stitch ya di atas DC pertama jumlah DC semuanya ini ada 36 untuk round 3 kita ke round 4 2 CH dulu kemudian kita buat 1 DC di tempat yang sama dengan 2 CH tadi 1 DC pertama kemudian di sebelahnya 1 DC lagi ini yang saya tulis di pola tulis itu 2 I 2 x 1 DC kemudian di sebelahnya 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang jadi I I V kita ulangi lagi ya buat I atau 1 DC sebanyak 2 kali kemudian di sebelahnya kita buat V atau 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang ini silahkan teman-teman ulang-ulangi nanti kita slip stitch-nya tetap di DC yang pertama pada round 4 ini jumlah stitch seluruhnya ada 48 DC lanjut lagi ya kita ke round 5 di round 5 nanti mirip pengerjaannya dengan round 4 ini hanya jumlah I bertambah kalau ini 2 I nanti pada round 5 akan menjadi 3 I atau 3 kali 1 DC ini I yang pertama I yang kedua I yang ketiga jadi bertambah I-nya ya tadi ada 1 kemudian 2 sekarang 3 I kemudian di sebelahnya kita buat V atau 2 DC sekaligus oke nah ini 2 2 3 I V jadi jumlah I-nya bertambah nanti di round 6 jadi 4 IV round 7 jadi 5 IV kayak gitu ya oke kita ulang-ulangi 3 IV-nya sampai round 5 ini selesai kemudian slip stitch di atas DC yang pertama selesai untuk round 5 dengan jumlah stitch 60 DC nah teman-teman bisa untuk lanjutkan ke round 6 7 8 dan seterusnya seperti pada diagram ini ikuti pola tulis yang ada di sebelahnya untuk memudahkan teman-teman mengulang-ulang rumusnya saya sudah selesai mengerjakan beberapa round untuk yang pakai milk cotton sampai round 8 saya dapatnya ini diameternya 17 cm lebih sedikit ya 17,2 kemudian untuk kelilingnya sudah saya dapatkan 55 cm ini kalau pakai milk cotton cukup sampai round 8 untuk lingkar kepala saya yang 54 sampai 55 kemudian kalau pakai poliseri saya dapatnya 18 cm ini sampai round 12 kalau pakai poliseri teman-teman ya nah ini 56 sampai 57 part A yang 2 ini ini bisa muat ya untuk kepala dengan ukuran 54 sampai 57 cm jadi teman-teman berapapun round yang kalian tambahkan berapapun jumlah stitch-nya apapun bahannya kembali lagi disesuaikan dengan keliling kepala yang memakai ya keliling kepala customer-nya sehingga nanti jadinya cocok topinya dan nyaman untuk dikenakan jika bingung untuk ukuran kepala dan tinggi puncak kepalanya bisa dilihat di tabel berikut ini ya kita masuk ke part B atau badan topinya pada part B setelah part A selesai kita langsung sambung dengan round yang tetap kita awali dengan 2CH lalu setiap lubang stitch kita isi dengan 1DC saja nah pada part B ini tidak ada lagi penambahan hitungan ya jadi semuanya yang tadinya V pun kita isi dengan 1DC saja berkeliling nah seperti ini 1DC 1DC kalau sudah selesai tetap slip stitch di atas DC pertama nah silahkan teman-teman buat round yang berisi 1DC 1DC ini sampai sekitar 8 hingga 10 atau 12 round round 10 untuk part B sudah selesai kita akan mulai membuat bagian pad 2CH terlebih dahulu kemudian buat 7I setelah 7I di sebelahnya kita buat V atau 2DC di dalam satu lubang perhatikan pola tulis yang ada di bawah video teman-teman ya untuk membantu nah ini 7IV kita akan ulangi lagi seperti ini nah teman-teman lanjutkan sampai round satunya selesai jika sudah selesai tinggal kita slip stitch di DC yang pertama berapapun sisa stitch yang terakhir itu abaikan saja teman-teman lanjutkan saja misalkan ini ada 3I berarti yang terakhirnya ini kita isi saja dengan I lagi lanjut slip stitch di DC yang pertama selesai untuk round satunya kita lanjutkan ke round 2 di round 2 kita buat 2 CH dulu pada round 2 ini kita akan mulai menggeser posisi V kenapa supaya nanti pad nya itu membulat sempurna tidak membentuk bagian sudut jadi setelah 2 CH kita isi 4 kali 1 DC di sebelahnya kita buat V atau 2 DC di dalam 1 lubang lanjutkan membuat 4 kali 1 DC nah jadinya seperti ini rumusnya 4 kali 1 DC V 4 kali 1 DC kalau sudah diulangi nanti akan seperti ini teman-teman nah yang saya tandai itu adalah 1 kali rumusnya nanti tetap akan menjadi 8 IV hanya saja posisi V itu bergeser sehingga sudut pada round satunya itu hilang di round 2 kita teruskan sampai berkeliling di bagian akhir nanti saya akan membuat V teman-teman boleh pakai I saja juga boleh ya slip stitch di atas DC yang pertama kita akan lanjutkan ke round 3 tadi kan 8 IV di round 3 berarti 9 IV nah disini saya ganti warna benang 2 CH tetap ya kemudian kita buat 9 kali 1 DC 9 IV jika jika sudah selesai 9 kali 1 DC kita buat disebelahnya V yaitu 2 DC di dalam 1 lubang nah nanti rumusannya seperti ini tinggal teman-teman ulangi 9 IV ini sampai round 3 selesai berkeliling 1 putaran pada akhir round 9 teman-teman buat V lagi aja boleh nanti tinggal slip stitch di atas DC yang pertama round 3 selesai masuk ke round 4 rumusnya kita geser lagi V 5 I V 5 I jadi kita buat 5 kali 1 DC dulu kemudian disebelahnya 2 DC lanjut lagi kesebelahnya kita buat 1 DC sebanyak 5 kali seperti ini V nya kita geser lagi ya nah ini tinggal kita teruskan 5 IV nya nanti jadinya tetap 10 IV tapi geser posisi V nya ya untuk akhir round ini boleh 1 DC boleh V ya teman-teman boleh isi seperti itu slip stitch di atas DC pertama ini sudutnya sudah kita geser lagi V nya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channelnya ya untuk membantu mendukung channel kami dan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru jangan lupa like komen dan share nya juga kita akan masuk ke round selanjutnya yaitu round 5 di round 5 ini 11 IV rumus nya yaitu 11x1 DC kemudian disebelahnya kita buat 2 DC sekaligus di akhir video nanti saya akan berikan pola tulis keseluruhan untuk pad maupun model-model bucket head dengan size atau benang yang berbeda jadi simak videonya sampai habis supaya tidak keliru nanti oke selesaikan round 5 berkeliling jika sudah selesai slip stitch di atas DC yang pertama kita kita lanjut lagi nanti ke round 6 di round 6 ini saya sudah menyelesaikan pad nya jadi round 6 nya hanya berisikan 1 SC semuanya jadi di semua stitch itu hanya diisi dengan 1 SC aja boleh pakai chain 1 awalnya boleh juga enggak teman teman ya nah kalau misalkan pad nya ini masih kurang lebar menurut teman teman nanti boleh ditambah jadi rumus pada round 6 nya bisa menjadi 12 IV nanti round selanjutnya 13 IV jangan lupa geser V nya ya jangan lupa digeser V nya nah itu sesuai dengan keperluan untuk lebar dari pad nya kalau saya disini cuma sampai round 6 round 6 nya juga isinya hanya 1 SC berkeliling untuk menutup atau merapikan bagian pad nya jika sudah selesai kita bisa slip stitch di atas SC pertama dan benangnya sudah bisa untuk dipotong nanti merapikannya tinggal tarik benangnya keluar kemudian tarik lagi ke bagian dalam lanjutkan merapikannya di bagian yang padat benang kalau warnanya berbeda rapikanlah di tempat yang warnanya sama dengan menggunakan jarum sulam ataupun hakpen oke ini sudah selesai dirapikan semuanya dan itu berarti selesai juga video tutorial untuk pembuatan bucket head simple kita kali ini teman-teman ya teman-teman boleh tambahkan pita tali hiasan bunga dan lainnya karena ini hanya bucket head yang basicnya aja di akhir video nanti akan ada pola-pola tulis yang mungkin akan berguna untuk teman-teman dalam mengkreasikan bucket headnya nanti ya selamat menikmati